Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Provinsi Jambi, Zumi Zola membuka Lomba Susur Halang Rintang Pramuka ke-13 Provinsi Jambi tahun 2017 di Bumi Perkemahan Rauda atau Labah, Iain Sultan Taha, Mendalo, Muarul Jambi, Selasa Pagi. Zola sangat mengapresiasi kegiatan Lomba Susur Halang Rintang, Pramuka di seluruh Indonesia belum tentu setiap tahun mengadakan perlombaan. Di Jambi sudah 13 tahun berturut mengadakan ini. Lomba Susur Halang Rintang dilakukan oleh Pramuka di Jambi, ini sepropesi Jambi, ini tentu baik untuk generasi muda khususnya untuk Pramuka di Jambi ini karena ada kompetisinya, nama Lomba ada kompetisinya. Selama ini kan Pramuka membantu pemerintah untuk dapat memberikan pembinaan kepada generasi muda yang berakhlak, sepat santunnya, disiplinnya, itu sudah bagus. Nah sekarang kan kita terus melakukan program-program ini, kita dukung, pemerintah provinsi kita dukung. Apalagi dengan Lomba ini tidak semua provinsi di Indonesia melakukan. Sedangkan Jambi itu melakukan sudah ke-13 kalinya. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Pembina Gugus Depan IIN STS Jambi Hadri Hasan, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Seprovinsi Jambi, dan para pembina Gugus Depan.